halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya alfany trader sebelum saya menganalisis dan memulai video ini saya bilang kalau apa namanya video ini bersifat disclaimer karena semua yang saya analisa bukan termasuk rekomendasi untuk kalian beli gitu ya yang pertama saya akan membahas saham-saham yang kemungkinan besar besok akan mengalami keperlanjutan bulis dan juga keperlanjutan mengalami penurunan yang pertama saham yang saya apa namanya yang saya analisa ada saham adro saham adro energi yang bergerak di sektor pertambangan lalu ini ada era era suasembada yang bergerak di bidang eh apa namanya eh trade atau perdagangan lalu selanjutnya ada inko atau file Indonesia yang juga bergerak di sektor eh pertambangan Hai lalu yang terakhir ada bukit ya itu yang atau mnc investama yang bergerak di bidang jasa investasi ini termasuk eh salah satu grup abangnya salah satu saham yang masuk dalam grup mnc nah nanti kita akan bahas juga eh apa nya review review ya saya analisa kemarin di video apa yang lalu ada apa ya yang pertama saya akan membahas saham adro ya adro adro hari ini hari Jumat tahun 11 Juni dia menutup untuk menguat sekitar 8,68 persen di harga 13031315 nah disini saya lihat sudah Hai eh kok sudah sih belum belum melewati garis neckline disini di sini di swing atas loh oh salah 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 kapasih nah ini di sini di harga di 1340 tadi sempat melewati tapi dia tidak pertahan di harga eh 1055 kalau nggak salah ya tadi di harga eh 1350 nah disini juga masih belum eh penuhannya Hai keluar dari masa konsolidasinya Hai nah sama teru nah ini sama teru ini eh pergerak di sektor tambang batubara nah kalian lihat harga batubara saat ini eh penuhnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya nanti kita akan lihat atau kalian bisa melihat sendiri di eh di Google ya Hai apa namanya pun namanya itu ada nyokestel pool Hai itu eh salah satu kode untuk melihat harga batubara dunia nah saya sekarang harga saham kalau harga saham harga batubara dunia itu diberkirakan eh di harga seratus eh iya seratus sepuluh tiga yus dolar Hai per persatuan batubara au saya nggak tahu ya satu batubara atau apa kilo atau barel-barel itu minyak kilo kilo kalau nggak salah Hai tapi kalian cari sendirilah nah ini kita akan lanjutkan disini kita lihat ada sebuah kotak yang menunjukkan samadero mengalami konsolidasi atau masih dalam masa-masa Hai apa namanya setwis setelah dia naik pada bulan Desember dikenaikan tertingginya tertingginya di harga 1600 kalau di akun apanya konsolidasi lalu dia terkoreksi kembali turun ke harga yang paling bawah itu di harga 1150 nah apabila besok eh di sini kan samadero kan bergerak di bidang tambang batubara ya kemungkinan besar dia sangat terpengaruh dengan kenaikan harga batubara dunia seakan kenaikan harga batubara dunia kemungkinan besar kinerja keuangan samadero energi juga mengalami pertumbuhan ya dari tahun sebelumnya nah besok itu akan apa namanya akan waktunya membuat laporan keuangan kuartal 2 di akhir bulan Juni ya kemungkinan besar saham-saham sektor tambang batubara akan mengalami kenaikan kinerja keuangannya nah lalu secara artikalnya seperti ini ya kalau semisal dia udah breakout di harga 1000 apa namanya 1340 di garis neckline nya kemungkinan besar dia akan apa namanya menuju ke resistance yang pertama di 1350 lalu yang kedua ada di sini ya bisa di 1365 lalu yang terakhir ada di sini di 1385 lalu yang kedua ada di sini di 1350 lalu yang kedua ada di sini di 1285 nah semoga saja besok sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang sama dari yang sama dari kenaikan sekarang ya di 8% jadi sempatnya itu 10% tapi dia nggak kuat makanya dia mengalami penurunan seperti itu ya nah lalu selanjutnya ada era-era sosial sembadah nah di sini dulunya saham era ini di harga 2000an ya lalu dia mengalami stock split bukan mengalami sih dia eh apa namanya 1 banding 5 kalau tidak salah di pecah sampai harga 600 entah 500 gitu loh saya lupa nah tapi di sini di sini juga kalian bisa lihat dia sudah breakout dari fase sideways nya saya kotakkan ya di sini di sini masih setwise atau saham bergerak di rentetan candle yang sama saya lihat di sini ya di sini ya dia bergerak cenderung datar atau flat lalu dia kalau sudah breakout di di sini ya 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 karena dia sudah breakout dari fase setwise nah untuk resistennya berapa nah ini saya akan menggunakan Vibonacci ya kita tarik dari sungai atas ke sungai bawah nah kemungkinan besar kalau kemungkinan besar dia akan naik ke sini untuk harmonik untuk naik ke tingginya ya 700 115 tapi kalau kita lihat pergerakan dari sebelumnya dia memang pergerakannya kayak apanya uptrend dan dia nggak nggak langsung naik gini tapi dia bakal naik koreksi naik koreksi naik koreksi naik koreksi naik koreksi naik gitu ya nggak nggak ada saham yang langsung naik kenceng ke atas kayak roket udah pasti dia butuh koreksi terlebih dahulu nah seperti ini kayak saham merah saya ya kalian bisa lihat historisnya seperti itu lalu untuk supportnya sendiri bisa di sini di 640 begitu untuk saham era saya simple aja ya untuk analisi-analisi kayak gini ya dan untuk volumenya hari ini juga cukup tinggi ya dan breakout dari volume di hari sebelumnya tanggal 10 Juni di hari Kamis seperti itu lalu selanjutnya ada saham INCO nah saham INCO sendiri eh saham yang terpengaruh pada harga nikel harga nikel dunia yang saya perhatikan yang saya perhatikan nah disini kita akan lihat kalau INCO lalu yang lalu-lalu dia sudah berarti garis nah disini garis situasinya dia sudah breakout ya sebenarnya di tanggal 4 Mei dia breakout ke atas disini tanggal sampai tanggal 11 lalu dia terkoreksi nah koreksinya disini dibarengin dengan koreksinya harga nikel dunia ya kalian bisa lihat sendiri nah selain itu juga ada fail itu ada antam juga ada tins nah itu saham-saham yang beggar atau bergerak bergerak dan memiliki pola yang sama pola candlesticknya kalian bisa lihat sendiri ya nanti untuk membandingkan nah disini setelah mengalami masa koreksi dia tidak turun sampai ke di harga Rp 4.100 tapi dia mengalami konsolidasi dan bukan konsolidasi sih dia mengalami setaways kemungkinan besar ya disini kayak gini kemungkinan besar kalau besoknya sudah breakout dari sini ya dari garis nikeln ini maka kemungkinan besar akan resistensi bukan resistensi kenaikannya bakal kembali ke harga Rp 6.000 eh Rp 5.600an lalu dia jebol di garis nikeln ini ya saya gariskan garis ini garis 6.110 maka dia bakal jebol di harga Rp 6.000an seperti harga pada tanggal eh kok pada tanggal sih pada bulan Januari atau Desember ini dia eh pada tertingginya itu di harga Rp 7.000 tapi untuk eh normalnya dia di harga Rp 6.000an nah disini juga eh kalian bisa lihat untuk hari ini dia naik 2,33% di harga Rp 4.840 nah nah ini untuk resistennya eh kalau dia bisa breakout dari apanya kotak setwis ini maka dia akan eh melaju ke Rp 4.910 untuk resisten yang pertama lalu kedua ada disini Rp 4.990 kalau dia berhasil eh jebol maka eh akan menaik naik di harga Rp 5.070 lalu untuk apa namanya untuk supportnya terada di Rp 4.720 lalu support yang kedua ada disini Rp 4.660 kalau udah cebol support kuatnya ada disini untuk sekarang di Rp 4.420 berhitung ini kalau kalian eh apa namanya bisa memprediksi saham Inco apakah hari itu naik apa atau tidak ya kalian bisa lihat dari harga saham Michael dunia atau eh apa namanya mengikuti pola eh perusahaan fail tapi dia sudah listing di bursa US atau bursa Amerika Serikat kodenya itu value kalau tidak salah value itu kemungkinan besar kalau dia naik maka Inco juga akan naik kalau dia turun maka Inco juga akan turun kemungkinan besar seperti itu ya lalu yang terakhir ada saham Reload ya Reload kita cari dulu saham BHIT ya nah MNC Investama nah kalian lihat sendiri ya ME BEHIT atau MNC Investama dia yang awalnya dari goceng goceng di harga 50-an kalian bisa lihat ya harga 50-an disini lalu dia apa namanya saat saat ini eh apa namanya grup MNC meluncurkan sebuah apa itu saya lupa namanya pokoknya dia memiliki sentimen negatif maka eh grup MNC yang salah satunya ada BHIT atau MNC Investama dia terikut imbas positifnya maka dia eh digoreng-goreng sama eh bandarnya dan dinaikkan dari goceng dari 50 sampai ke eh harga harga tertinggi itu berapa ya ya disini di 153 kalau kita persenkan dia sudah naik sekitar 163 persen dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu lah satu minggu satu minggu kurang lebih satu minggu dia dia sempat arah dua kali dan eh eh sempat arah ya dia sempat arah sempat arah sempat arah dua kali dan besoknya kok besoknya sih hari ini dia menutup dengan eh penurunan 6,99 99 persen atau dia mengalami ARB atau auto reject bawah nah kemudian besar kalau bandar sudah menaikkan disini di markup maka kemudian besar kalau sudah ada tanda-tanda kayak gini tanda-tanda apa namanya ARB maka kemudian besar besok akan melanjutkan ARB juga kemudian besar seperti itu tapi kalau bandar masih melakukan akumulasi maka dia akan menaik sampai ke harga 180-an lah 180 kalau dia apanya bandar melakukan profit taking nah ini yang kalian para retail harus waspada ya apa namanya untuk membeli saham-saham kayak gini ya karena saham-saham gorengan kayak gini nggak bisa untuk dijadikan untuk jangka panjang entah itu kalian save dalam satu hari atau dua hari kalian bisa jual aja nggak perlu greedy atau serakah cukup untuk mensyukuri dari hasil trading kalian jangan iri sama orang lain kak semisal kalau orang lain dapat untung lebih tinggi daripada kalian seperti itu ya untuk saham penghid nah disini selain penghid ada becap ini salah satu apa namanya saham naungan dari MNC grup nah disini dia juga mengalami ARB ya becap ya bareng lalu ada pecap BABP nah disini dia juga hampir mengalami ARB dan turun sekitar 5,85% oh iya kemarin juga dia sempat disuspend selama satu hari di saham BABP dan saham BABP ya lupa saya saham apa gitu bakalnya dia grup MNC dia disuspend satu hari lalu pada hari Jumat hari ini saya membuat video ini dia terkena ARB atau rejek bawah karena bandar melakukan profit tag selain itu juga ada apa namanya KPIG MNC lang gak sama dia terkena sentiment positifnya dia naik turun naik lagi lalu ARB gak gak sampai ARB sama BC PABP kayak tadi tapi kalau kalian ingin aman nah ini saham MNCN ini kayak gini ya gak gak terlalu digoreng-goreng sama bandar karena gimana ya dia merupakan saham saham induk dari saham-saham KPIG BECAT lalu PHIT kayak gitu-gitu nah ini kemungkinan besar saya menyebut induknya dari saham-saham tersebut MNCN nah disini pola pergerakannya ya dia downtrend ya trend dia sempat reversal reversal ya ini universal reversal atau pembalikan arah nah namun hari ini dia ditutup menurun di harga 1030 dan penurunannya 0,48% ini termasuk saham-saham yang liquid karena karena dia tidak gorengan dan kalau turun itu gak terlalu signifikan misal kalau hari ini turun langsung sekitar 4% 5% atau langsung ARB itu enggak dan dia kalau kemarin ada sentimen positif dari MNC grup dia enggak enggak ikutan naik sekitar 20% enggak dia enggak ikutan kayak gitu enggak tahu kenapa bandar milihnya saham-saham yang diharga di bawah 500 perang saya enggak tahu kenapa nah ini untuk resisten terdekatnya ada disini ya untuk MNCN di 1065 dan kalau tembus dia bakal di 1075 ini saham kalau saya perhatikan di live market dia sangat lambat untuk mengalami kenaikan mungkin untuk satu hari itu untuk naik juga sekitar 2% 2% 2% 2, sekian persen nah itu sudah cukup baik untuk saham MNCN nah untuk supportnya sendiri ada disini Rp1.020 dan di Rp1.000 di harga Rp1.000 begitu itu saham MNCN lalu normalnya harga MNCN itu berapa ya kalau menurut saya normalnya ada di harga Rp1.000 kalau tidak salah kalau tidak salah normalnya saya hitung itu harga Rp2.000 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 normalnya segitu nah tapi untuk untuk sekarang ya untuk kenaikan yang harmonik berada di harga Rp1.200 seperti itu untuk saham MNCN nah segitu saja yang saya bahas untuk analisa kali ini semoga bermanfaat bagi kalian dan menjadi keputusan investasi agar kalian tidak tersesat atau mengalami kerugian oh iya saya ucapkan sekali lagi kalau video ini bersifat disclaimer segala keputusan investasi kalian bukan tanggung jawab saya karena saya membuat video ini agar kalian mendapat referensi keputusan investasi kalian nah saya juga nanti akan share dari dari akan share link group yang saya buat dari channel telegram telegram kalian bisa join disitu secara gratis dan tidak dipungut biaya pun nah disitu saya akan share topik jajan sore lalu daily trade pada pagi hari dan juga kalian bisa tanya-tanya di forum group discussion discussion nah nanti kalian bisa klik di link di description dari video ini nanti saya share terima kasih saya ucapkan terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih